Puluhan penghuni panti rehabilitasi narkoba di Kecamatan Cipu Tata Gerang Selatan membuat kericuhan dan menyandra seorang staf serta merusak barang inventaris panti. Kericuhan bermula saat seorang staf memeriksa kondisi penghuni yang sedang beristirahat di lantai tiga panti. Tanpa diketahui oleh korban, seorang penghuni diam-diam menyelinap dan langsung mengancamnya dengan sebatang besi. Tindakan ini memancing puluhan penghuni panti lainnya terbangun dan ikut menyandra serta mulai merusak barang-barang panti. Mengetahui suasana mulai memanas, staf panti lainnya yang memantau melalui CCTV di lantai bawah memutuskan untuk mengunci akses dan segera keluar dari gedung serta meminta pertolongan kepada warga dan polisi. Tidak berselang lama, polisi datang dan berjaga di luar panti mencegah penghuni kabur dan membuat kericuhan di pemukiman. Cerita kejadian itu karena ada nyandraan ya, jadi pas pukul satu itu kurang lebih karena kita harus istilahnya patroli rutin, itu staf itu naik ke lantai tiga di sana setelah dia buka pintu, masuk, ternyata dari belakang ditodong sama besi. Kericuhan pun meredah setelah perwakilan penghuni panti dan pihak pengurus panti melakukan mediasi dengan disaksikan oleh pihak RT dan kepolisian. Hasilnya, dari 32 penghuni panti, sebanyak 20 orang dipulangkan, sementara sisanya sebanyak 12 orang tetap tinggal dan melanjutkan program rehabilitasi. Aril Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Terima kasih.